perbandingan dua fondasi yaitu fondasi batukali atau fondasi besi lajur manakah yang paling kokoh dan paling kuat terbaik antara fondasi beton bertulang beton lajur atau menggunakan fondasi batukali suatu pilihan Mari kita lihat keuntungan kelebihan yang paling sempurna diantara dari kedua fondasi ini pilih fondasi batukali atau fondasi besi beton lajur oke sahabat kita akan membandingkan daripada fondasi batukali batu belah atau batu sungai untuk digunakan fondasi rumah sekarang ini perbandingan dengan menggunakan fondasi beton lajur manakah yang lebih baik nah disini akan disampaikan bagaimana perbandingannya pertanyaannya mana yang paling ideal untuk digunakan menggunakan batukali atau menggunakan lajur beton dilansir dari panduan membangun rumah yang sudah saya laksanakan maka perlu diketahui fondasi bangun rumah harus anda ketahui ada dua jenis fondasi yang dianjurkan untuk digunakan yaitu fondasi batukali dan fondasi plat beton jalur batukali sangat dominan digunakan sedangkan pelat beton lajur mulai diminati juga apa perbedaan keduanya? mengenal fondasi batukali fondasi ini sangatlah sekarang masih banyak digunakan dan dijadikan pilihan utama dalam membangun rumah oleh perencana konstruksi bangunan alasannya karena ia memiliki sifat yang kuat dan harganya murah tentunya fondasi batukali memiliki bentuk trapezium dengan ukuran tinggi 60 hingga 80 cm lebar fondasi bawah 60 hingga 80 cm sedangkan lebar fondasi atas 25 hingga 30 cm mengenal fondasi beton lajur selain batukali bahan yang bisa menjadi alternatif fondasi adalah beton lajur lantaran seluruhnya terbuat dari beton betulang fondasi ini sangat kuat harganya pun lebih murah dibandingkan dengan fondasi batukali ukuran lebar fondasi plat beton lajur sama dengan lebar bawah pada fondasi batukali yaitu 70 cm sebab pada dasarnya fungsi dari beton lajur adalah untuk mengganti fungsi dari batu coba sekarang pertimbangkan sifat tanah ketika hendak memilih fondasi batukali atau fondasi plat beton lajur sebelum memilih fondasi yang cocok untuk bangunan rumah sebaiknya ketahui dahulu hal-hal yang harus dipertimbangkan dalam memilih fondasi yang ideal untuk rumah Anda seperti sifat tanah misalnya setiap wilayah memilih sifat tanah yang berbeda-beda ramah yang dibangun di atas lahan di daerah bekas sawah atau berbeda dengan rumah yang dibangun di lahan bekas kebun nah sahabat tentunya disini kita akan membicarakan fondasi batukali perbandingan dengan beton lajur mana yang lebih baik kelebihannya dari informasi bisa disimpulkan bahwa fondasi batukali dan beton lajur sama-sama bisa digunakan untuk sifat tanah yang mirip selanjutnya untuk yang harus dipertimbangkan adalah mana yang lebih baik memiliki kelebihan fondasi batukali kita bandingkan galian tanah sangat banyak karena ketinggian batukali minimal 60 cm yang kedua boros pemakaian bahan 1 meter persegi fondasi membutuhkan batukali sebanyak 125% untuk mengisi celah dibutuhkan banyak penggunaan pasir dan semen yang ketiga bila tanah di bawahnya mengalami perubahan fondasi ini akan patah dan turun akibatnya tembok akan retak dan sulit untuk diperbaiki yang keempat beban yang dipikul tanah cukup besar karena setiap 1 meter persegi fondasi batukali beratnya 740 kg per meter bayangkan sahabat sedangkan 1 meter persegi fondasi plat beton lajur hanya 115,2 kg per meter perbandingannya 1 banding 7 yang kelima kekuatan batukali tidak sekuat fondasi plat beton lajur karena pemborong biasanya akan mengurangi perbandingan semen dan memperbanyak pasir perlu diperhatikan ini untuk sahabat konstruksi kita akan membicarakan fondasi beton lajur 1 galian tanah sedikit rata-rata ke dalamannya hanya 50-60 cm saja hemat pemakaian bahan tidak mudah patah disebabkan adanya kerjasama yang kokoh antara plat jalur dengan balok fondasi beton bertulang fondasi plat beton lajur sangat ringan sehingga tanah tidak mendapatkan tekanan yang berat dari fondasi yang kelima jika beton yang digunakan adalah K200 maka akan lebih kuat jika kedua fondasi tersebut dibandingkan maka fondasi beton lajur lebih baik untuk dipilih sebab batu kali hanya mengandalkan kekuatan sluf untuk menahan beban dan bisa patah jika tanahnya amblas terima kasih telah menonton! 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 terima kasih telah menonton!